Kenalin, ini dia FEMS, Nasi Serpang. Dinamakan nasi serpang karena makanan ini asalnya dari Dusun Serpang, Kabupaten Bangkalan. Makanan ini bisa dibilang sebagai menu sarapan khas orang Madura, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dalam satu bungkus nasi serpang, terdapat aneka lauk pauk, seperti sambal goreng kerang, rempeyek udang, empal goreng, kuah sik-usik, telur asin, serundeng, dan pepes tongkol atau pepes teri. Tuh, komplit kan FEMS? Uniknya, semua lauk memiliki cita rasa yang berbeda-beda tuh. Ada pedas, manis, dan gurih. Semua hidangan ini bisa kalian dapatkan dengan harga 15 ribu rupiah saja. Murah dong? Lihat deh FEMS, sepiring nasi serpang ini isinya lebih banyak lauk daripada nasinya tuh. Katanya sih, kebiasaan ini gak lepas dari kebiasaan orang Madura. Mereka suka makanan dengan cara mencampur beberapa lauk menjadi satu piring. Kita ingin ke dapur cara bikinnya deh. Bumbunya dijamin ada di rumah kalian tuh. Tapi, bumbu yang gak ketinggalan dari pembuatan pepes ini adalah kunyit. Selain memberikan warna kuning masakan, kunyit juga dapat menambah nafsu makan, karena memiliki kandungan kurkumin. Setelah halus, bumbu dicampur dengan ikan tongkol. Lalu, bungkus dengan daun pisang. Tinggal kukus selama kurang lebih satu jam. Sisa bumbu bisa ditambah dengan telur FEMS. Lalu, campur dengan teri nasi. Telur berfungsi sebagai pengikat teri dengan bumbu, agar tidak pecah saat dikukus nanti. Tidak hanya pepes FEMS, proses bikin pal goreng khas bangkalan juga beda dengan daerah lainnya. Daging sapi yang dipakai adalah daging khas dalam ya. Teksturnya lembut dan sedikit berlemak. Daging sapi yang diiris tipis harus diberi bumbu khusus dari rempah dan kelapa parut. Sebaiknya pakai kelapa setengah tua FEMS, supaya rasa empal lebih manis dan kandungan santannya tidak terlalu banyak, sehingga tidak merubah cita rasa dagingnya. Masukkan irisan daging ke dalam bumbu kelapa. Lalu, pukul-pukul dan pastikan seluruh daging tertutup bumbu. Kemudian, susun daging di atas wadah. Lalu, jemur sampai daging benar-benar kering sempurna. Waktu menjemur daging butuh sekitar 2-3 hari. Sampai kandungan air pada daging hilang. Kalau sudah kering, tandanya daging siap untuk digoreng kering. Mantap! Oh iya FEMS, proses membuat lauk nasi serpang dilakukan setelah mbak hom berjualan. Matlum, lauknya lumayan banyak tuh. Jadi butuh waktu yang cukup lama sampai semua lauk matang dan siap dijual esok hari. Umumnya, lauk yang dikonsumsi sangat berlemak tuh. Menurut masyarakat Madura, makanan berlemak bisa membuat mereka lebih kuat beraktifitas selama seharian. Kalau kalian penasaran sama nasi serpang, langsung datang ke jalan Trunojoyo, Kabupaten Bangkalan. Wek FEMS, jangan dipikir nasi serpang dijual di warung atau rumah makan mewah. Nasi serpang ini ternyata dijual di pinggir jalan tuh. Meski terlihat sederhana, nasi serpang mbak hom ini selalu ramai pembeli. Dalam sehari ada sekitar 300-500 porsi nasi serpang selalu ludas terjual. Biasanya, kuliner ini buka dari subuh sampai jam 10 pagi. Kalau lagi ramai-ramainya, jam 8-an nasi serpang ini udah habis tuh. Jadi jangan sampai kesiangan datangnya ya fans. Oh iya, mbak hom adalah salah satu penjual nasi serpang legendaris di Bangkalan. Ia adalah generasi kedua yang sudah berjual nasi serpang selama puluhan tahun. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan nasi serpang lainnya kan? Kalau soal rasa, jelas nasi serpang ini enak banget. Terutama pepes toko dan pepes teri. Mantul! Assalamualaikum Mamah Dede